Hai selamat malam teman-teman saat ini kita berada di salah satu warga kita ya apa deh seseorang petani juga saya saat ini berada di rumah beliau salam dari Ultra Dayang Mura ya teman-teman saya tidak seraturahmi lah kita sama pade yang ada di sini ya silahkan pada alat-alat apa yang buat pada itu apa itu salah satu peninggalan orang ini namanya tak kasih nama Nogorunte ini blog 11 share ini ada bacaan nah ini berapa tahun sudah ini saya negami sudah ada 30 tahun ke atas lah saya negami ini pemberian atau memang turunan ini pemberian sama temen-temen itu saya sering diberi orang aku sering dikasih orang dikasih orang ini tapi waktu mau diberi itu saya ada mimpi ketemu ada orang tua kira-kira umurnya 100 selawet dikirimnya aku diwabarunong itu dikasihnya itu apa lewat mimpi muka atau ah ah ini datang sendiri lewat mimpi habis itu ini datang sendiri mimpi dulu tapi ini ini orang nyata yang antara tapi sebelum itu mimpi dulu mimpi kira-kira dapat dua tiga hari ini diantar ini waktu umur berapa sampaian yang dapat berdapat ada yang seperti ini masih ada kita itu berarti ya umur sekarang berapa kan 65 ya sudah 30 tahun lebih jadi kegunaannya nih buat apa nih padahal ini ya kegunaannya saya enggak tak tahu dirimah aja cuma biar-biar biar-biar biar 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 tidak berbiasa cuma rohnya itu waktu mimpi ngomong aku diwabaruno kalau perlu apa saja panggil saya saya masih ya itulah pernah mbak sampaian di mimpikan di dalam mimpi itu ah misalnya yang penunggu ini tuh bagaimana orangnya itu serupa apa gitu nah rupanya laki-laki kira-kira umurnya tuh 125 tahun itu lebih dikit lah jenggot ya biasa-biasa aja cuma pakaiannya itu pakaian hitam pakai ikat kepala ini ano gimana cara ininya pada apa dimandiin atau dikasih makan tiap tahun atau gimana kalau biasanya punya orang berusaha ada yang dikasih makan ada juga enggak apa dia ini gimana gitu nah kalau itu kan saya enggak mau biasakan ini orang nggak mau biasakan jadi pokoknya kalau apa itu mau belanja orang-orang makan ya biar aja ke pasar sendiri dan setiap itu ya setiap itu aja karena manusia kan teman-teman lupa iya jadi ya aku beli aja sendiri yang kepasar oleh kurang-kurang itu orang-orang yang perusahaan dia ajibaya kayu lah ya besan kayu besan kayu sebelum berkebarak sekarang selain benda-benda yang seperti ini benda-benda seperti apa lagi yang sampean punya gitu nah ini ini kalau ini baru dipilih ini baru-baru dikali kegitar ya paling baru sepuluh tahun ini nah ini kalau 12 ini mimpinya tetap ada perempuan pakai baju merah kamu ini gambar ular apa naga ini itu ya naga sama aja kan ini sama seperti itulah baden dapatnya itu sama-sama lebih mimpi di dalam harum ya ini agak harum ini dikasih minyak wangi ya kalau ya kita kasih nama nongkopiti ini yang ngasih nama saya sendiri nih tapi pernah dimimpikan ya ini dikasih nama itu ya soalnya kan waktu belum datang keresahkan ada perempuan pakai baju merah ketawa-ketawa jadi saya kasih namanya kokiki ini menangnya ada lubangnya ini nah lubang ini kan menandakan ini besi towo ini bisa untuk menolong orang ini ini kan ada lubangnya memang kesempatan saya pakai tapi ada lubangnya ini dia kalau aku wang pun jadi kawan bisa orang mau marah nggak jadi ini buat koleksi aja kalau enggak oleh saya itu masih di rumah-koneksi aja gitu jadi kalau padahal cucunya itu minta dirikan tambah kerisnya ya tapi kudiku dirikan ya tapi ya gini dirikannya nggak bisa yang sendiri gitulah tapi semua sudah keluarga ya pada ya maksudnya keluarga begini aja mendirikannya secara secara alam aja nggak ada secara alam aja ini secara alam cuma ayo dipelajari juga dulu kalau mau menyuruhkan kan disebut misalnya kalau ada orang mengajari saya wiro nukso kandung nukso besi puasamu kisahayamu sekarang aku mau tahu kebisaanmu coba berdiri langsung berdiri ada juga istilahnya itu disebut mempunyai siapa kandung nukso besi puasamu kamu buatan punya misalnya musuh pola kamu berdiri kalau buatan musuh pola gitu atau Romo Yati ya ini berdiri ya pasti dalam mimpi ini zaman kerajaan apa ini pade salah satunya dalam kerajaan apa ada ya yang ada dia nyebut ya kerajaan kerajaan nggak ada nyebut boleh datang-datang aku dewa baruno gitu aja kamu kalau perlu apa saja panggil saya gitu tapi kalau aku perlu apa-apa manggil dia kan si pakai koleksi di rumah aja selain barang-barang kita deh yang lain ada juga penasaran gitu nah mau lihat koleksi padanya ini batu ini namanya kakasinama pusat bumi ini soalnya kalau nemui saya itu perempuan Cina ini dapatnya dimana ini pada tahun 77 dapatnya di mutabaru teman-teman batuknya beda baru kali ini saya lihat batu yang seperti ini seperti cobek yang ada yang banyak apa namanya dulu merah ini habis lama-lamanya disimpan merah ini merahnya ini kalau gunanya tuh kalau gunakan lah pernah dipinjam orang misalnya darah angker misalnya banyak yang aku menaruh ini kalau ini hilangnya pergi ya ini taruh ini taruh sana yang banyak-banyak negatif-negatif itulah hati ini juga ada penunggungnya lah pada ya pengennya lah pengennya Cina Oh tapi orang Cina atau teman-teman kalau nemui saya Cina tapi kalau dipinjam temanku dulu itu menemui orang Arab rumahnya pakernya kaca naik-naiknya gajah putih dia istananya itu pager kaca dia nggak bisa masuk dia naik gajah putih pakernya serba putih tapi kalau menemui saya ya akan Cina pertama tapi selama-lama-lama jirma istri saya kalau menemui saya tapi ini padahal lewat mimpi juga asal-usulnya lah sebelum dapat barang ini lewatnya lewat mimpi juga ya ini rohnya Cina makanya tahu rohnya tadi kan nah teman-teman juga perlihatkan nya batunya ini seandainya ada orang yang mau apa deh gimana apa deh nggak bisa dijual ya mana barang gini bisa dijualan kalau ada yang tertarik kan nanti hubungi aja di channel Putra Dayakmurah ya kalau anda berminat ini dulu kan pernah jual orang jembatan itu kan bilangnya harus tumbang manusia di mana itu di banjar itu seminggu tinggal di situ nggak boleh dikerjakan habis itu seminggu diambil suruh ngerjakan nggak ada korban selain ini ada juga yang lain teman-teman maaf ya teman-teman ini padahal ini nanti lagi untuk sesen kedua kita ketemu lagi ya besinya masih ada lima disana Oh harisnya ini kan gua dulu kita perlihatkan suatu saat nanti kita berhati-hati lagi nah badai ini kan salah satu orang tua saya juga saya ini kan juga sudah nggak ada orang tua jadi saya kadang-kadang itu minta saran-saran badai ini jadi jika ada salah kami minta maaf ya teman-teman jadi inilah dulu yang bisa kami perlihatkan ya pada yang silakan cerita apa deh yang lainnya apa yang sampaian bisa ceritakan di saat muda atau gimana saat menemukan benda-benda yang seperti ini kan itu penonton kita kan juga penasaran juga saya itu leheran juga dulu itu sampai kris itu lebih dari 20 kan tak serahkan paman saya selatan paman saya paman saya jadi kebun kalau itu saya ngomong-ngomong ada enam belasan dulu ada yang dipunjung ke Timor Timor waktu itu kan ramai-ramai Timor Timor sebelum pisang dari Indonesia ya kalau dipunjung ke Timor Timor tembara-tembara itu kan habis itu sudah 20 tahun usaha-usaha dekat nasi aja lah waktu itu dikembalikan lagi kembalikan lagi tuh makanya kembali disini sekarang yang sebagian ada kemarin kan ada kawan keambalas iya minta bawa iya ada kekuarangan ibu kekuarangan ibu kekuarangan ibu minta sepasang dikasihkan dikasihkan dikasihkannya kalau kris itu saya baru dapat ini kalau tahun 27 itu juga banyak saya rekena itu mandu kumpul dan ada yang panjangnya segini mandu dan itu ya segini itu yang bisa dikini aku juga diminta temen itu itu karibu tanggolok sekarang itu nggak temen jadi perang itu itu sudah enggak ada semua sepi yang masih dikatakan teman-teman lo tanggolok ada dulu banyak dulu bapak bolu dimintai temen jadi kalau punya apa-apa diminta dikasihkan dulu itu nah sekarang berhubung saya tinggal di rumah jadul kan tinggal di jam ini kalau mau minta ini minta aja sama anak istriku ini di rumah kalau di luar rumah ya minta sama saya nggak apa-apa kalau di dalam rumah ini ini kan hak-hak anak istriku iya kalau dia ngasihkan nggak ngasihkan amin aja soalnya kan nampak soalnya ya saya ini kan nggak mikir itu nih cuma saya dulu waktu sebelum dapat ini saya ini belajar sering puasa saya menjalankan tiga usur tadi jalankan acara nakama aturan negara rukun itu rukun itu kan ini bukan masalah ekonomi ya tapi hanya sempurna saya kemana jadi senangnya orang lah saya berpaktunya sama yang kuasa sama aku bapak aku sana saudara keempat sama uang rumah saya harus mengerti perhatian orang-orang wanita wanita ini siapa ya sang istri tadi 6-6 sama menitimati khususnya orang manusia 7 dengan pribadi menjalankan sehari-hari sejangan kita bisa bicara tapi itu tidak bisa membuktikan jadi kita bicara bisa membuktikan ya kalau itu dijalankan kan ya insyaallah lah kemana aja selamat nah kalau untuk ekonomi kan lain lagi itu kan namanya usaha usaha itu kan untuk kelopo ulat belinya tapi saya kan itu bisa terciptakan rameah kan iya makanya semua itu umusnya kan di tiga tiga kan makanya kan kalau di pemerintahan mungkin yang disebutkan terciptakan terciptakan iya makanya dari belakang sekarang kan harus belajar mati nur mati oso mati pikir itu jangan kembali berani susu disiplin gitu lah